Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Aras Apa kabar semuanya Semoga kalian baik-baik aja Dan tetep jaga kesehatan Oke Jadi Kali ini aku bakal Bikin konten yang bener-bener kalian tunggu-tunggu Yang kalian tuh minta Aku bikin konten tentang Roleplayer lagi Semoga aja kalian kangen sama konten Roleplayer aku Jadi hari ini sesuai yang ada di judul Aku bakal bahas tentang Dampak positif dan negatif Bermain roleplayer Sama curhatan aku Oke Nanti di akhir ada curhatan aku Dan ini tuh pendapat aku sendiri ya Tentang dampak positif dan negatif Bermain roleplayer itu Sebenernya tuh banyak dampak positifnya sih Main RK2 Yang pertama Kalian tuh bisa mendapatkan banyak temen Bener gak sih? Kalian tuh bisa dapet banyak temen dari berbagai kota Daerah Wilayah Terus negara Bahkan negara lain tuh bisa Kalian temenan sama orang Thailand aja bisa Terus tinggal ikut aja RP Thailand Bener gak? Atau gak RP West? Banyak sih Terus yang kedua itu Kalian bisa sharing sharing cerita sama fanbase kalian Atau temen RP kalian Bener gak? Kalian tuh biasanya kalo di RP tuh lebih Lebih terbuka Lebih sering cerita-cerita Temen-temen kalian Kalo apalagi kalo misalnya kalian tuh udah dapet fanbase yang bener-bener asik Parah Yang satu frekuensi sama kalian Biasanya kalian tuh bener-bener Ya gitu Saring bagi cerita Maupun Bagi cerita tentang kehidupan real life kalian itu gimana Sebenernya sih guys Gak apa-apa Bagi cerita tentang kehidupan real life itu Asal kalian tuh gak sebutin sama Real kalian Sama Sama Dom sih Kalo untuk dom Dom itu kan tempat tinggal Kayak misalnya kalian tinggal dimana gitu Itu tuh gak apa-apa sih Sebenernya kalo kalian kasih tau Kecuali Dengan syarat Maksudnya dengan syarat Gak ada yang Dua-duanya tuh setuju gitu Maksudnya gak ada yang Permasalahin Kalo misalnya kasih tau Tempat tinggal kalian tuh dimana Tempat tinggal yang aku masuk tuh Dom tuh Kotanya doang ya Bukan alamat kalian Terus Yang ketiga Kalian tuh bisa Saling bantu Kayak misalnya Saling tanya gitu Misalnya kalian tuh ada Sesuatu yang kalian pengen tau Tapi kalian gak tau Ya gitu Maksudnya Kayak kalian tuh Pengen tau sesuatu Tapi kalian tuh gak mau Baca dari google gitu Karena Kalian tuh pengen Tau dari orang yang taunya Langsung Ya gitu Nah kalian tuh bisa Tanya di anak RP Kayak misalnya Kalian tuh Pengen tau tentang-tentang RP Kalian bisa tanya langsung Anak RP Terus Atau gak Kalian tuh punya tugas Kayak tugas Matematika Fisika Kimia Biologi Atau apapun gitu Kalian tuh bisa Tanya ke Anak RP Yang jago Pelajarannya tuh Biasanya ada sih Dan biasanya juga Dan biasanya juga Kalau misalnya mau PTS Anak RP juga kan bikin bot Beberapa bot di telegram Kayak bot Pelajaran gitu kan Bener gak sih Kalian bisa gunain itu Dan Pokoknya banyak banget Dampak positif Di role player itu Yang ke Berapa tadi Yang ke Juga Kalian tuh bisa Ngelepasin Kejenuhan kalian Di real life Atau gak Misalnya kalian tuh Bisa Ngelepain masalah Sejenak kalian Di real life Kalau misalnya ada masalah Kalian tuh bisa Bawa happy Di role player Jadi makanya Di role player tuh Jangan Bikin masalah Bukan bikin masalah Ya bawa enjoy aja gitu Main Kayak main game aja Role player tuh kan game Ya kan Udah Pokoknya dampak Positif Di role player tuh Banyak banget ya Itu yang Aku sebutin Dan dampak negatif Di role player itu Dampak negatif Kalau misalnya kalian main role player Pertama tuh Ini yang bener-bener Paling Paling-paling Banyak banget Anak kerepek Rasain Maksudnya Pernah kayak gini gitu Kalian tuh pasti Pernahkan kecanduan Bener-bener kecanduan Sama yang namanya role player Apalagi kalau misalnya Kalian tuh Newbie Anak baru gitu Pasti bener-bener Sampai kalian tuh Lupa Lupa Sama Kewajiban Dia di life kalian Kalian tuh Saking fokus Ke RP Sampai kadang Ada Baik gue Tenak RP Bukan Bukan ngomong-ngomong LRP gitu LRL Itu gimana Ceritanya Oke itu Kalian tuh bakal Susah banget Untuk LRP Yang sesuai Aku yang tadi Aku udah bilangin Di awal Sampai anak-anak RP Itu kebaikan Malah pada pengen LRL Bukan RLP Bener gak sih Kalian ngaku deh Anak RP Bener kan Apalagi kalau misalnya Kalian tuh udah punya Fabis-fabis Yang kalian sayang Atau gak orang-orang Yang kalian sayang Udah Bener-bener Susah banget Buat LRP Kalau aku sih Biasanya aku nih ya guys Kalau aku misalnya Udah Udah deket banget gitu Kadang orang itu tuh Ngajak buat RPRL Dan ya terima aja sih Kalau misalnya Kalian tuh udah Percaya gitu ya Jangan baru Baru kena Langsung ajak RPRL Kan aneh Sub indo by broth3rmax